Wets, wets, balik lagi dengan gue, Biosi Merah Gimana kemarin? Gue main bikin konten ini, konten itu Sekarang ada lagi di lapangan futsal Dan gue pengen ngebocorin Cara lo untuk ngelewatin lawan dengan mudah Dengan mudah Yang pasti lo bisa tau strong food lo seperti apa Dan karakter lawan lo itu seperti apa Oke? Gue akan coba, gue cek dia ke kiri Langsung gue ajak spring ke kanan Oke? Namanya itu apa sih? Capping ya? Capping ya? Capping Capping bukan yang dari bubur ayam tuh? Emping Emping yang di rambut kan? Kuping 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 Kocak dia ini Kayak gimana sih? Let's go Cappingnya udah sempurna Cappingnya udah sempurna Oke, kita coba Capping yang sempurna Emang Peter Pan aja yang punya mimpi yang sempurna? Iya Capping yang sempurna Capping Siap Itu satu tappingan yang mungkin kalian bisa pelajarin di rumah Oke, sini Jack Nih Nggak banget juga Thank you ya Tentang sini Datangnya telat dia nih Oke Thank you sekali lagi Gue akan belajar Masih tau Buat kalian tentang Belajar capping di futsal Seperti apa Ini dia Let's go Kali ini Kali ini Gue nggak pake orang disini Gue juga nggak pake cone yang biasa Jadi Ini cone-nya luar biasa nih Tuh, slow dong Slow Mungkin salah satu triknya adalah Deketin Musuh kalian sendiri Dengan kaki stronghold kalian Pulang Ini harus menggunakan stronghold kalian nih Nih Dari kaki terkuat Arahin ke kaki terlemah Dorong ke depan Kaki terkuat Dari kaki terkuat Sampai juga Nah itu udah ada Salah tips and trick Cara ngelewatin lawan Dengan capping Oke Sekian sekali lagi Thank you buat kalian semua Sampai ketemu dengan konten gue selanjutnya besok Gue akan upload lagi di binggu depan Jangan lupa subscribe, share, dan komen Bye 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 si merah